Dari African Cichlid, kita lanjut ke sini. Nah, sebelumnya tuh, guys. Boah, konsepnya emang udah dibuat kayak rainforest bener-bener. Di sini, oh, oke, Redbelly Piranha. Anjir, ada Pigocentrus Piraya. Wah, gila. Ini nggak kaleng-kaleng, nih. Ini nggak kaleng-kaleng, nih. Ini ada Piraya, dan ini ada kalau untuk kelas Pigocentrus, ini udah barang kolektor dan yang termahal, guys. Harganya udah bisa belasan, puluhan juta. Yang kecilnya aja udah mau berapa juta, gitu. Wah, gila, nih. Jadi nggak hanya RBP, ada Comtank dengan Pigocentrus Piraya. Gue lihat ada Kariba nggak, ya? Nggak ada. Kayaknya RBP sama Piraya doang yang ada di sini. Dan ini digabungin sama ikan African Cichlid. Feeling gue, African Cichlid ini masuk dari tank sebelah sana, masuk ke sini. Kemungkinan besarnya seperti itu. Dan ya, apakah akan selamat? Ya, tergantung. Kita nggak tahu. Nah, ini gede-gede banget, gila. Tuh, ini ada RBP gede banget, anjir. Gue nggak bohong. Oke, guys. Jadi berikutnya ini tank yang paling fenomenal sejauh ini. Buat gue pribadi. Jadi di sini kita ada RTG sama Golden kayaknya. Terus kita ada Monbi di sini. Ada Freshwater Stingray. Ada Gurami. Terus tadi gue lihat ada Color Morph Baramundi. Anjir, dan gede banget nih. Bangsat, gila. Terus, dan dia digabung dengan Arapaima juga. Dan Arapaima ini arwananya gue nggak tahu ada berapa ekor. Dan ada juga Super Red Arwana di sini. Dan... Ini ada Patin, Gurame, Baramundi. Datsnya gede banget di sana. Datsnya gede. Dan tadi gue lihat ada... Itu. Itu apa tuh? Jiref Catfish bukan? Kalau salah tolong dikoreksi. Dan di sini ada Belida. Dan Guramenya gede banget. Wah, ini gokil sih tanknya. Ini tanknya gokil banget nih, guys. Tak bohong gue. Inspirasi banget sih. Gue mau lihat nih batunya dia pakai apa sih. Kayaknya batunya pakai panca warna deh. Kayaknya semua di sini pakai batu panca warna ya. Gila, 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 gila. Jadi, di sebelahnya itu langsung kita dikasih lihat ini, guys. Beuh, kompeng ikan predator Amazon. Pacu, tambaki, RTC. Terus ini ada TSN. Terus oksidora sneagernya gede banget. Parah gede banget. Gede banget oksidora sneagernya. Nggak bohong gue. Waduh. Keren banget sih. Keren banget sih di sini. Nggak bohong gue. Ini keren banget konsep-konsepnya. Dan bagian atasnya juga, aduh. Bener-bener serasa kita di hutan di sini, guys. Jadi, ambiennya bener-bener berasa di sini, guys. Wah, gila. Ini dari keberagaman binatangnya, ikan-ikannya. Bermacam-macam. Jadi, nggak monoton kayak ikan kecil semua atau monster semua. Nggak. Dan di sini kita juga dikasih harimau. Oke. Kita lihat harimaunya di mana. Ini ada kadang-kadang harimau nih, guys. Mana harimaunya? Oke lah. Kita kalau kelihatan aja ya. Dan di sini... Nih. Ada freshwater turtles dari Asia dan juga dari Eropa. Eh, Eropa kan. Dari Australia. Ini. Ini. Dan ini. Oke. Ini full aquatic atau gimana ya, guys, ya? Mereka ini full aquatic atau harus punya darat, ya? Nih. Uh. Labi-labi, ya? Keren. 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 Keren banget. Keren banget. Ada Botia. Ada Balashark. Motorro. Oh, gila sih. Keren, ya? Ini apa, nih? Oke. Ada burung. Makau. Itu, di sana. Terus, di sini... Ini... Hmm, kodok-kodokan. Kita skip lah ya kalau kodok-kodokan. Ini... Ada jellyfish, guys. Ini jellyfish-nya, nih. Abis jellyfish, ada bintang laut di sini. Cuma kita skip lah ya kalau bintang laut. Nggak terlalu tertarik, sih, gue. Di sini ada archerfish. Wah. Dulu sih kepikiran pengen beli. Cuma nggak jadi. Karena gue tahu bingung nanti mau ditaruh di mana. Jadi ini ikan yang unik. Dia serunya ngasih makan. Misalnya jangkrik gitu, kan? Kalian taruh di mana gitu, kan? Diranting. Nanti ditembak sama mereka. Untuk jadi ini. Ya, gitulah. Kalian tahu lah. Archerfish. Nah, nih. Jadi kayak gini. Ditembak nanti. Jatuh. Baru dimakan. Ini kan predator, nih. Archerfish, nih, guys. Oke. Jadi kita lanjut ke area berikutnya. Nih. View-nya kayak gini, guys. Kita lanjut ke area berikutnya. Ini ada dari Coral Lagoon. I'm sorry. Nah. Oke. Ini paling ikan-ikan. Ini, ya. Tuh. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ini ada ikan-ikan air laut lagi. Seperti ini. Tapi, sepertinya kita skip, ya. Kita skip. Karena masih banyak lagi sebenarnya di sini. Jadi, gue gak mau menghabiskan waktu kalian untuk melihat-lihat yang ini. Ini ikan-ikan air laut. Wah. Jadi, ini tank air laut. Ini ikan air laut. Ini menurut gue cukup oke. Tapi, kayaknya emang belum dibersihin, tuh. Banyak lumut. Jadi, agak butek. Tapi, overall keren banget. Tuh. Dia seperempat lingkaran tanknya. Nah, ini ikan air laut. Ini ikan air laut. Ini ikan air laut. Dan ini penghuni lainnya di sini. Tapi, kayaknya gue rasa, harusnya ya, di sebelah sana itu yang baru kaca utamanya. Ini kayaknya baru kaca pinggirnya, nih. Kemana lagi? Oh, ini bagian yang tank hiu. Ah, tuh kan. Bener, gue bilang. Pasti melihatnya dari sini, nih. Melihatnya dari sini. Karena, ya, bagian tadi, ya, bagian potongannya doang. Kita lihat, nih, tank hiu-nya, guys. Nah, jadi, gimana menurut kalian mengenai tank ikan hiu ini? Menurut gue sih, keren banget, ya. Dan, waduh, keren deh pokoknya. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Variasi jenisnya juga banyak. Ada ikan-ikan yang lain. Dan, mohon maaf, gue nggak tahu nama-nama ikannya. Tapi, ini sesuatu banget, sih. Keren, keren. Dan, sepertinya, abis tank hiu ini, kita udah ada di penghujung acara. Ini cuma ada tank ubur-ubur. Ubur-ubur juga, nih. Jellyfish. Dan, sepertinya kita keluar. Nah, kita keluar. Dan, kita ada apa di sini, nih? Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Kita ke sini dulu. Ini ada untuk... Ikan pari. Gue akan keluar, dan gue akan kasih review. Beli Starbucks, nggak ya? Udah punya kopi gue. Yup. I think we're done, dan gue akan kasih review gue. Oke, jadi keseluruhan, gue ngasih tempat ini sembilan. Kok sembilan? Ya, pertama, ya dari jenis-jenis ikannya, cukup bervariasi. Jadi, kita nggak monoton air tawar-air tawar. Seperti itu kan, air laut-air laut, semua. Jadi, air tawar yang kecil ada. Yang besar ada. Begitu juga dengan tank air lautnya. Tank air lautnya itu yang gedenya ada, yang kecilnya ada gitu. Maksudnya ikannya dan tanknya juga sekalian gitu kan. Dan tadi di air tawar, itu gue kaget. Ada baramundi yang kelainan genetik. Itu harganya juga udah pasti fantastis. Dan itu sesuatu yang... Sesuatu banget lah untuk dimiliki di dalam publik aquarium. Jadi, overall keren-keren banget. Dan tadi kita juga lihat banyak ikan dari Indonesia kan. Super Red, terus Ammon Bee, dan lain-lain lah ya. Dan kemudian, setting ambiencenya itu sangat masuk. Ketika kita melihat ikan-ikan dari rainforest, suasananya kayak di hutan gitu kan. Dibuat sekelilingnya kayak hutan. Terus, pas begitu kita lihat tank air laut, kita serasa dalam laut gitu. Jadi, emang komposisi ikannya dan juga komposisi suasana dan lain-lainnya, menurut gue sangat masuk. Dan, itu aja gue capek ngomong nih. Mau sebat sedulu. Oke, jadi kalau gue pribadi, seperti yang gue bilang tadi, gue menilai Denver Aquarium itu nilainya 9 dari 10. Cukup bagus dan cukup di atas rata-rata. Menurut gue sejauh ini. Nah, kalau menurut kalian gimana? Berapa nilainya kira-kira? Jadi, mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan. Semoga video ini sedikit banyak tempat bermanfaat. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.